Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa 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 like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Diprediksi siang nanti Akan cerah berawan Dengan suhunya yaitu 22-32 derajat celsius Dan juga untuk kabupaten Muko-Muko Siang nanti diprediksi akan berawan Dengan suhunya 23-32 derajat celsius Kalau mbak sendiri pernah ke daerah Muko-Muko? Belum pernah Belum pernah ya jauh disana ya Tapi akhir-akhir ini lebih panas Lebih panas ya? Di Bengkulu ya Di kota Bengkulu senyata di malam Suri kemarin lebih panas Next lagi nih kita lihat untuk wilayah selanjutnya Di Seluma dan juga Kabupaten Lebong Nah di Seluma diprediksi siang nanti Cerah berawan Dengan suhunya 24-32 derajat celsius Dan juga untuk Kabupaten Lebong Siang nanti diprediksi akan berawan Dengan suhunya 16-31 derajat celsius 16 dingin nih berarti ya Biasanya kalau mulai mendung-mendung Ini takut hujan nih di daerah sana Nah next lagi nih untuk Bengkulu Selatan dan juga Kaur Untuk Bengkulu Selatan Siang nanti diprediksi akan cerah berawan Dengan suhunya 23-32 derajat celsius Dan juga untuk Kabupaten Kaur Diprediksi siang nanti akan cerah berawan Dengan suhunya 24-32 derajat celsius Mas Niri pernah mbak keliling wilayah provinsi Bengkulu Ke Seluma, ke Utara, ke Selatan Ya ke Utara paling ya ke arah Seluma ya Tapi kalau yang sampai ke Kaur Belum ya Insya Allah ya Iya Kalau ada tugas Baru ke sana Nah ini untuk wilayah kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah nih mbak Untuk kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan berawan ya Dengan suhunya 24-32 derajat celsius Dan juga untuk Bengkulu Tengah juga berawan Dengan suhunya 22-32 derajat celsius Dan memang meskipun perakitan cuaca ini sudah disampaikan dari BMKG Memang kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba berubah dan juga tidak Tapi memang ini menjadi patokan kita nih Untuk beraktifitas di luar rumah Nah kalau mbak Jalia sendiri kan sering banget tuh ya dari Bengkulu ke Benteng Balik lagi Oh mana lagi saya pakai motor Pernah nggak sih tiba-tiba misalnya di kota Bengkulu ini cerah banget Bener Sering terjadi Sering terjadi Pas di kota Bengkulu nya hujan Ternyata di Bentengnya tempat kita ngajar nggak hujan Apalagi waktu itu aksesnya masih jelek ya mbak ya Tapi sekarang udah bagus Sekarang cuma terkendara jauh aja gitu ya Tapi udah bagus sampai ke sekolah Oke dan juga kata mbak Adahlia tadi ya kalau misalnya memang cuaca Bengkulu akhir-akhir ini panas ya Iya bener Ada beberapa mitos yang memang menjadi kebiasaan nih ya Masyarakat Bengkulu kalau misalnya panas tuh hati-hati gempa Padahal nggak kayak gitu ya Mungkin ada yang himbawannya nih untuk mbak Dalia kepada masyarakat Apalagi cuaca kan kadang nggak nentu ya Kadang hujan, kadang panas Gimana tuh mbak Dalia himbawannya Mungkin banyak-banyak minum vitamin ya Iya Banyak-banyak minum air putih Kalau saya tuh minum air putih Kemudian jeruk di pagi-pagi itu Nah jeruk sebelum makan Iya Sebelum makan apapun Nah minum air jus jeruk gitu Dan juga jangan lupa persiapkan diri ya Kalau misalnya hujan nih Takutnya hujan kan ya Jadi persiapkan mantel, payung, dan lain sebagainya Iya benar Oke mbak Dalia kita jeda dulu Nanti kita bahas lagi Terkait dengan tema kita Yaitu bergerak untuk pendidikan yang baik Pemirsa kami akan kembali setelah yang satu ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe